Ya sedara lalu bagaimana perjalanan sidang pembacaan dakwaan sejak hari Senin kemarin dengan terdakwa Ferdi Sambo dan ada tiga terdakwa lain sampai kepada Richard Eliezer yang mendengarkan dakwaannya dibacakan kemarin. Apa saja yang akan disiapkan dalam menghadapi persidangan selanjutnya. Kuasa hukum Eliezer juga menyebutkan akan menghadirkan saksi yang meringankan untuk kliennya pada saatnya nanti. Jadi kami hadirkan perbincangannya pasca pembacaan dakwaan untuk kasus pengunduan berencana yang sudah dilakukan pada Senin dan Selasa kemarin. Ada sejumlah narasumber yang akan membahasnya secara daring hadir untuk Sapa Indonesia Pagi. Kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi dan juga Pakar Hukum Pidana Asep Iwan Iryawan bergabung bersama saya di Sapa Indonesia Pagi. Bung Roni, Kang Asep selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, seperti kita agak nyambung nih kemarin walaupun agak terpisah-pisah antara Kang Asep sama Bung Roni. Tapi kemarin sebetulnya kita sudah, saya sama Kang Asep, maksud saya ketika saya berbincang dengan Kang Asep, Kang Asep sudah memperkirakan memang tampaknya akan berlangsung singkat ya Kang. Dan dari Bung Roni mungkin juga sudah mengatakan tidak akan ada eksepsi begitu. Tapi Kang Asep sendiri melihat bahwa kita ini sebagai publik gitu, boleh nggak kemudian menyatakan bahwa apa yang kemudian kita dengar di dakwaan hari Senin terhadap Verdi Sambo, PC, Kuat dan juga RR. Dan kemudian kita dengar juga sebenarnya tidak jauh berbeda sedemikian rupa rangkaiannya dengan yang dibacakan untuk Eliezer begitu. Ini adalah, dan kemudian tidak dibantah sama sekali, dimengerti oleh Eliezer, ini adalah rangkaian kisah kronologis kejadian tersebut. Memang versi Eliezer. Bisa saya bilang begitu, Kang Asep? Ya, yang pertama Mas Bayu kita apresiasi ya kemarin bahwa konsistensi dari Eliezer dari mulai kejadian dia tidak nampak. Sebelum pengacaranya Mas Roni juga dia diam, ya. Kemudian dia mengakui pertobatan, mengakui kebenaran. Jadi konsistensi itu pertama. Kenapa Anda konsentrasi pada konsekuensi ini? Karena dia justice kolaborator, Kang Asep? Ya itulah. Karena Pak Eja Jese, kita menilai sikap E ini. Ada sikap pertobatan, menyatakan keberanian, kebenaran, karena kepatuhan, ketaatan dia terhadap pimpinannya. Bahasa yang menarik kemarin itu adalah, saya tunggu terpas ini ya, salah seorang anggota, apalah seorang anggota melawan seorang jenderal. Jadi keberanian cipat kesatria dari seorang barata, daripada seorang perawiran yang tidak kesatria. Itu yang pertama. Kemudian ketika muncul di persidangan, saya juga apresiasi ke Mas Roni ya bahwa langsung dia mengakui, badakuan benar, perbuatan itu ada. Cuman permasalahannya ada kata kunci. Itu dilakukan atas perintah. Itu yang menarik Mas Bayu. Dia mengakui, melakukan, cuman dia jadi, apalah seorang barata melawan seorang jenderal. Tidak mungkin. Ini Mas Roni yang tau lah itu soal itu. Cuman kamu saksikan menarik itu. Yang kedua, inilah, ya, hukum itu tidak bicara teknis, juridis. Tapi taktik-taktik dan strategis yang dilakukan oleh TIAE, dicamping mengakui kebenaran dengan segala nanti kekecualiannya, tapi fakta-fakta itu yang semua didakwaan juga hampir sama, identiklah, tidak jauh berbeda, hanya peran yang berbeda. Ketika peran yang dilakukan oleh E dan dinyatakan kemarin, tidak menyatakan eksepsi. Ekssepsi itu hak ya, Mas Bayu ya. Kalau eksepsi tidak digudakan secara hukum ya nggak ada masalah. Walaupun kabarnya Mas Roni saya dengerin ya, dengan segala catatan. Tapi itu mungkin materi substansi nanti yang akan diperlukan oleh Mas Roni di pembelaan. Yang lebih menarik lagi, Mas Bayu. Dengan sikapnya itu, saya perhatikan ya, apresiasi publik begitu hebat ya terhadap E ini. Karena mungkin pengakuan kejujuran, berani menyatakan kebenaran, di tengah bangsa Indonesia penuh kemunafikan, di tengah pemimpinnya tidak pernah mau mengakui kesalahan, tapi ada seorang barada, seorang rakyat kecil yang berani mengakui. Dan itu dilakukan di persidangan. Bahkan minta maaf yang langsung dilakukan dengan, ya mungkin orang psikolog yang bisa membuktikan, tangisan dan sebagainya, saya nggak ngerti ya. Cuma itu dilakukan oleh seorang barada yang mengakui akta sedakwaan. Terlepas dengan catatan Nanti Mas Roni yang lebih tahu ya itu, saya kira kan? Iya, terbayang poin-poin yang kemudian Kang Asep sampaikan dan kemarin kita saksikan bersama dalam persidangan yang memang terbuka kemarinnya untuk publik mengikutinya. Bung Roni, sama sekali eksepsi tidak diajukan, tetapi ada catatan. Artinya bisa kasih bocoran kepada kami, walaupun tidak substansial, tidak apa-apa begitu, itu nanti saja yang Anda akan sampaikan ketika pada saatnya begitu, pemeriksaan saksi dan lain-lain. Ternyata itu masih ada, sebutlah, walaupun mungkin seujung jari begitu, tapi ada keberatan-keberatan ternyata sebenarnya ya, dari dakwaan yang kemarin disampaikan. Bung Roni. Iya, Mas Bayu. Jadi catatan kami itu terkait dengan mensre, terkait niat ya, kehendak. Kan kemarin disampaikan oleh dakwaan Jaksa, turut menyatakan kehendak bersama Ferdi Sambo. Nah itu menjadi catatan kami terkaitunya ya. Nah itulah nanti kita akan uji di persidangan. Dengan mensre ya. Saya hanya memperjelas saja Bung Roni, jadi artinya begini, kalau secara bersama-samanya, apakah Baradai itu betul-betul sejak awal memang terlibat atau di tengah-tengah lah, kira-kira begitu. Nah hal-hal inilah yang nanti akan menjadi, itulah yang menjadi beberapa catatan-catatan, begitu ya, dari kuasa hukum Eliezer. Begitu ya? Betul, Mas Bayu. Oke. Ya, apakah nanti sebagai sebuah, Anda juga mengatakan kemarin bahwa nanti akan menghadirkan saksi-saksi yang meringankan, begitu. Dalam bayangan saya sebagai orang awam, begitu, masih memungkinkankah Anda menghadirkan saksi-saksi ini sedemikian rupa yang betul-betul nanti, kan orangnya itu-itu saja menurut saya sebenarnya. Nah saksi mana lagi yang nanti memungkinkan untuk bisa meringankan Eliezer, Bung Roni. Bisa kasih bayangan saya misalnya dari pihak mana itu, kira-kira, yang memungkinkan bisa memberikan keterangan, kesaksian yang meringankan nantinya, walaupun mungkin tidak spesifik. Iya. Kita akan datangkan ahli psikolog, kemudian ahli pidana, kemudian saksi meringankan, saksi karakter ya. Itu nanti menjelaskan mengenai klien saya seperti apa. Itu ada korelasinya semuanya. Iya, terbayang. Sebenarnya bahan pembelaan kami di persidangan. Oke. Mas Bayu, Mas Bayu. Ya, Kang Assep silahkan. Benar, prediksi kita kan, ini pengacaranya ini tenang, dia menyimpan rahasia, menyimpan strategi. Kemarin Bung Roni bilang, Kang Assep sudah bilang nih seperti ini, silahkan diulang, mumpung ada orangnya kan Kang? Ya, nggak apa-apa, kita depan orangnya saya nggak takut. Mas Roni saya nggak takut, jadi dia tenang-tenang menarik. Mas Roni katakan kan, ada mensreah, itu yang penting Mas Bayu, dan dia simpen tuh Mas Rea. Terus kehendak itu, itu memang ini teknis, yang memang disimpan, dia tidak dikeluarkan. Ini yang memang harus kita siap-siapkan, Mas Bayu, yang kita bicarakan. Artinya apa Mas Bayu? Tadi kan Mas Bayu tanya, bahwa soal-andakwaan itu dari cerita satu orang. Orang lupa, ya, di pihak lain tuh. Alat bukti tuh lima. Taksi itu satu. Nomor satu, bisa banyak. Tapi kalau satu lain tidak bertentangan, tidak konsisten, ngapain juga. Itu bahasa hukumnya. Tapi kan dia ada keterangan ahli, ya, ada surat, yang buat surat autentik, dari keterangan balistik, forensik. Yang paling paling kan ternyata, dari balistik itu. Katakanlah, kan disangkal tuh, diterdakwa sebelumnya. Tapi kan ada penembakan dari belakang, nanti mungkin ahli balistik, ya, dan surat forensik, itu akan bersesuaian, Mas Rony. Jadi, diujinya konsistensinya, kliennya Mas Rony ini, akan diujinya oleh putri-putri lain. Makanya digunakan oleh jaksa, menjadi dakwaan. Dan diakui oleh E. Cuman yang lain mungkin menyangkal. Ini yang menarik nanti Mas Rony. Iya, iya, iya. Yang diambilkan oleh Mas Rony tadi, main serea. Jadi, susur keendaknya itu, nanti, ini menarik nanti lah, kita bahas, Pak Bayu. Iya, sedikit ya, di sini ya, Kang, walaupun kita agak sedikit, ini pertandingannya, kalau sepak bola ini kan belum terjadi. Tetapi, saya jadi emang agak tertarik begitu, di titik ini. Walaupun saya bukan orang hukum, dan hanya mengamati dari permukaan nih, ketika ketemu Kang Asep dan Bung Rony. Kalau, ada pasal, yang kemudian menyebutkan, ikut serta. Artinya kan, Eliezer juga ikut serta, dalam tindak kejahatan tersebut. Apapun perannya, berapa besar, atau kecil perannya, dia ikut serta. Apakah saya benar ketika mengatakan, mau perannya kecil, kek, mau apa, atau, apakah ini juga akan berpengaruh, kalau dia tidak ikut, di dalam niatnya sedemikian rupa, tetapi ikut serta, menjadi punya peran begitu. Harian Kompas hari ini juga menyebut, ada dua peran begitu, dari Eliezer. Nah, kesiapannya, dan kemudian, eksekusinya. Itu peran. Sehingga kemudian, kejahatan ini, akhirnya terjadi. Ini akan mempengaruhi, Bung Rony, menurut Anda? Atau Anda tetap yakin bahwa, mens rea ini, bisa dipakai nanti dalam persidangan, untuk meringankan, atau bahkan mungkin, membebaskan Eliezer? Bung Rony. Iya, Mas Bayu, kami kan punya pembelaan ya. Iya. Kami punya pembelaan yang, menurut kami bahwa, hal-hal yang disampaikan oleh, Jaksa Penuntutumum, itu bisa kita tangkis di persidangan. Dengan, pembelaan kita kan, nanti dengan, saksi yang kita ajukan, kemudian, ahli yang kita ajukan. Jadi, titik poin krusial yang tadi, Mas Bayu sampaikan, itu sudah kita analisa, sejak kita terima dakwaan. Terkait dengan dakwaan, yang sudah kita terima kemarin kan, menurut kami, tidak ada hal saksial, terkait formil ya. Makanya, kami bermohon kepada, Majelis Hakim, supaya langsung masuk ke, oh iya benar, material, pemeriksaan, pemeriksaan pembuktian. Angkanya adalah, klien saya mengakui, konsisten mengakui. Tetapi, kita akan lakukan pembelaan, itu pembuktian. Jadi, di eksepsi itu, sudah masuk kepada, pokok perkara, menurut saya, tidak tepat ya. Sebenarnya, harusnya di pembuktian. Tapi, memang ada beberapa, pengacara, yang menggunakan, eksepsi, sebagai, pembelaan mereka ya. Coba, coba menyampaikan, terlebih dahulu, agar, Hakim, melihat, kasus ini, lebih jelas, atau terpengaruh ya. Nah, itu kan strategi dari lawyer. Tapi, rata-rata, eksepsi itu, ditolak Mas Bayu. Ya. Kalau kita kan, kita secara gentle, klien saya secara gentle, menerima dakwaan tersebut, karena menurut kami, sudah jelas, karena mengenai formilnya, contohnya mengenai identitas, dari klien saya, sudah tidak ada yang, salah, jadi ya. Kayak kita bilang, ayo kita masuk ke pembuktian. Oke, jadi, segera saja ke sana. Kak Ngecep, sudah senyum-senyum tuh, mendengarkan, langkah-langkah ini. Saya ingin nanya ke, silahkan, Kak Ngecep. Kan, kesaksian itu, justru yang diminta oleh Mas Rony, adalah SABO, dan PC duluan, gitu. Itu yang menarik, kemudian saya ditanyakan, Mas Rony, jelaskan itu, istilahnya, siwa kesatria turun, ayo langsung, tambah duluan, sama PC yang beri kesaksian, kan. Walaupun, saya nggak tahu, nanti Mas Rony yang jelaskan ruang sidang, saya tidak mengikuti, enggak ya. Tapi kenapa juga majelis, yang menentukan saksinya yang lain dulu. Padahal sepengetahuan saya, yang memberikan dakwah JPU, yang menghadirkan, pebang-pebuktiannya adalah JPU, karena peristiwanya adalah pembunuhan, aktor intelektual yang dituduh, disangka adalah, si FS, harusnya menurut FS, bukan yang lain-lain, yang lain sebenarnya tidak ada relevansinya. Kalau boleh-boleh saja yang Mas Rony, kenapa Mas Rony, ya, langsung meminta, FS dan PC, dan KMRE duluan, diperiksa, dan itu menarik bagi saya, gitu kan. Persidangan publik juga, pengen payuh cerita yang lebih dulu, gitu. Tapi aneh juga, kenapa majelis, malah menentukan, saksi yang lain. Padahal sepengetahuan saya, saksi itu dihadirkan JPU, terserah JPU. Dan saya menarik adalah justru, ketika Mas Rony mengatakan, kami tak sampai dihadirkan. Wah, itu hebat sekali. Tidak pernah ada tendakwa menantang. Begitu. Oke. Nah, berarti, sebetulnya ini pengen langsung ke, langsung dihadapkan saja, mana cerita atau kisah, yang sesungguhnya, sedemikian rupa. Itu yang nanti kita tunggu. Tapi, kalaupun tidak langsung, bisa, cross-check dengan terdakwa yang lain, terutama, ketika mereka duduk sebagai saksi, nanti terdakwa yang lain ini, ketemu langsung dengan FS atau PC. Tidak apa-apa, Bung Roni? Atau bagaimana? Ya, kemarin kan, kita sudah bermohon kepada majelis hakim ya. Ya, kami berharap bahwa, permohonan kami diterima. Oke. Kemarin kan, saya sampaikan, majelis, sampaikan bahwa, ini akan menjadi pertimbangan dari majelis. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan, tapi terbayang bagi kita sekarang, bagaimana yang sebetulnya diinginkan, paling tidak dari kuasa hukum Eliezer, untuk kemudian, apa yang kemudian, paling tidak ya Kang Asep, kita bersiap sebetulnya, langsung kepada adegan utamanya, saya bisa bilang begitu ya, kira-kira, itulah yang kemudian diinginkan oleh Eliezer, to the point saja, gitu kira-kira. Nah, itu yang kita tunggu. Saya tidak berlarut-larut, siapa benar, siapa salah, di sini kan kita mau langsung buktikan. Ya, ini yang kemudian, mudah-mudahan juga bisa kemudian, dilihat oleh majelis hakim. Toh, majelis hakim lah, menentukan bagaimana, rundown, atau kelanjutannya, dari yang akan dihadirkan. dan juga bisa kemudian.